Pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara di Kalimantan Timur akan menggunakan sistem plug-and-play. Apa itu sistem plug-and-play yang akan dipakai pemerintah? Proses pembangunan direncanakan akan sudah dimulai tahun 2022 ini. Sistem plug-and-play pasang dan main, dilakukan dalam membangun Ibu Kota Negara IKN Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur, Kalting. Hal ini dilakukan karena pembangunan IKN Nusantara tidak bisa dilakukan secara langsung. Sebab, pemerintah harus menyiapkan infrastruktur dasar terlebih dahulu. Koordinator Bidang Informasi dan Komunikasi Tim Transisi IKN Nusantara Sidik Pramono mengatakan hal ini dalam wawancara dengan Kompas.com, Kamis-Tanggal 2 Juni tahun 2022. Dengan diselesaikannya pembangunan infrastruktur dasar IKN Nusantara, pengembang bisa dengan mudah berkontribusi membangun proyek di sana. Sejauh ini, Ibu Sidik, sudah ada pengembang yang menyatakan minatnya untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN Nusantara. Namun demikian, perlu ada skema-skema yang nantinya dibahas atau ditentukan oleh otorita IKN Nusantara. Dilansir dari Kompas.com, menurut Sidik, tanah di IKN Nusantara sejatinya merupakan kawasan hutan yang memegang aset dalam penguasaan atau disebut ADP.